Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel Youtube Maisha Al-Fatih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Youtube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Youtube ini. Sahabatku semua, viral di berita-berita online, baik itu di TikTok ataupun dari channel-channel Youtube, yang menggabarkan bahwa pengajian Ustadz Safiq Riza Basalamah dibubarkan di Surabaya pada tanggal 22 Februari kemarin, teman-teman. Salah satu videonya, teman-teman, viral di TikTok. Ini videonya, mari kita simak. Nah, di sini, teman-teman, dituliskan di dalam video ini, terjadi pembubaran kajian Ustadz Safiq Riza Basalamah di Gunung Anyar, kota Surabaya pada tanggal 22 Februari tahun 2024. Oke, teman-teman, mari kita simak videonya. Sangat jelas sekali, teman-teman, seragam yang mereka gunakan ini adalah seragam Banser, teman-teman. Astagfirullah. Mereka berteriak-teriak di dalam masjid, membubarkan kajian Ustadz Safiq Riza Basalamah. Nah, sangat jelas sekali, ini adalah seragam dari Banser. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, Banser ini cukup sering memubarkan kajian-kajian yang tidak sepemahaman dengan mereka, teman-teman. Termasuk kajian Ustadz Safiq Riza Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah, ataupun kajian Ustadz-Ustadz yang mereka anggap tidak sepemahaman dengan mereka. Nah, sedangkan, teman-teman, pengajian-pengajian yang sangat jelas kemungkaran di dalamnya, teman-teman, Mereka biarkan, kok bisa, deh, kayak gini. Ini, bannernya jelas, loh, kelihatin, nih. Ini bannernya jelas kelihatan, kan. Ini pengajian umum tulisannya, tapi isinya... Astagfirullah. Seperti video yang direksi oleh Mas Jodi Siprendi tadi, teman-teman. Itu jelas sekali, dari bannernya, itu ditulis pengajian umum. Tapi diisi dengan acara musik-musik, joget-joget, penampilan, tari dari seorang perempuan, biduan, yang menggunakan pakaian yang tidak menutup auratnya. Seharusnya pengajian seperti inilah yang harus ditertipkan, harus dibubarkan, dan harus dilarang. Tidak boleh lagi ada kajian seperti ini. Masa iya? Pengajian. Namanya saja pengajian umum. Tapi diisi dengan cara-cara na'udzubillah. Ini ada back soundnya solawat, ya. Tapi saya matikan saja. Wah, ini maksudnya gimana orang ini bikin acara, ya. Ini bannernya pengajian umum, loh. Ini katanya pengajian umum, ya. Apa maksud mereka pengajian umum itu? Boleh diisi seperti apapun, gitu. Apa gimana maksudnya? Karena banner yang tadi itu juga bannernya pengajian umum, kan video pertama itu. Nah, ini juga tulisannya pengajian umum, tapi diisi hal-hal yang seperti ini. Gimana sih ini maksudnya? Nah, ini kita lihat juga yang nonton anak-anak kecil di bawah, nih. Termasuk di dalam video ini, teman-teman. Pengajian-pengajian seperti ini harus ditertipkan. Seperti yang direksi oleh Mas Dorisiparadi tadi. Itu diiringi dengan solawat. Mungkin ini adalah sebuah majelis solawat. Tapi diisi dengan tarian-tarian perempuan-perempuan yang menggunakan pakaian yang tidak menutup auratnya. Dan ditonton pula oleh anak-anak. Nah, kemana banser pada saat itu? Subhanallah. Jadi banser ini, teman-teman, selain dari sering menjaga gereja, tempat-tempat ibadahnya orang-orang kafir. Tapi mereka juga sering membubarkan kajian-kajian yang mereka anggap tidak sepemahaman dengan mereka. Oke, teman-teman. Mari kita dengarkan terlebih dahulu tanggapan dari Ustaz Safiq Eliza Basalamah terhadap kajian beliau yang dibubarkan di kota Surabaya pada tanggal 22 Februari kemarin, teman-teman. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sudah hadir di Masjid Salam, ya. Anda berangkat tadi jam 1, sudah nyampe sebelum maghrib dengan harapan bisa isi kajian. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Maka Anda mohon maaf atas ketidaknyamanan ini buat teman-teman semuanya. Tapi yang jelas, langkah antum ke rumah Allah capek, lelah, dan detik-detik yang antum luangkan untuk hadir di kajian itu akan ditulis pahala buat antum, insyaAllah. Dan semoga diangkat derajat antum dan diantarkan ke surga Allah. InsyaAllah kita ketemu lain waktu dan semangatnya Ramadan sudah dekat. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan semoga Allah berhidayah kepada teman-teman kita yang masih mungkin belum paham. Amin, Ya Rabbal Alamin. Begitu mulianya hati dari Ustaz Safiq Riza Basalamah. Bahkan beliau bendoakan orang-orang yang memubarkan kajian yang diadakan di kota Surabaya kemarin, teman-teman. Semoga bansir ini juga mendapatkan hidayah dari Allah. Teman-teman semua, saya berpikir kenapa kajian seperti kajian Ustaz Safiq Riza Basalamah, Ustaz Khalid Basalamah, ataupun kajian dari Ustaz-Ustaz Salafi yang menyebarkan dakwah sunnah kepada umat, kenapa harus dibubarkan? Ini pertanyaan saya teman-teman. Kenapa? Sedangkan kajian-kajian umum seperti di video yang direksi oleh Mas Dodisi Predi tadi, yang diisi dengan acara alat musik, joget-joget, bahkan sampai mengundang biduan. Perempuan-perempuan yang menari-nari di hadapan pria, bahkan di hadapan anak-anak, yang tidak menutup auratnya itu dibiarkan. Itu kenapa, teman-teman? Setelah saya cari di Youtube, teman-teman, ternyata oknum-oknum dari bansir ini, mereka juga suka seperti menari-nari bersama, para biduan ini, teman-teman. Sedangkan, teman-teman, kepada orang-orang kafir, mereka lembut, teman-teman. Mereka lembut kepada orang-orang kafir, seperti tempat ibadahnya orang kafir, gereja, dan semacamnya, itu dijaga, dijaga oleh bansir ini. Nah, kepada saudara seimannya, kepada sesama umat Islam, walaupun hanya ada perbedaan pemahaman di dalam agama ini, mereka keras, teman-teman. Sampai, teman-teman, lihat tadi, di video tadi, mereka berani berteriak-teriak dengan penuh amarah di dalam masjid, mengusir Ustaz Shafiq Rizabah Salamah. Subhanallah. Nah, kepada umat yang bergama lain, kepada agama Kristen, misalkan, kepada orang-orang kafir, gereja itu dijaga. Dan di sini saya juga punya fakta, di mana orang-orang yang membubarkan, orang-orang, oknum-oknum lah, saya nyebut oknum, oknum bansir-bansir ini, yang suka membubarkan pengajian ini, mereka selain menjaga gereja, mereka ini juga hobi dangdutan. Ketika ada dangdutan, mereka ikut joget dengan biduan-biduan. Gimana bansir saat itu, teman-teman? Gimana bansir ketika adanya pengajian-pengajian dangdutan, kajian-kajian yang diiringi dengan alat musik, yang adanya para biduan yang menari ria dengan menggunakan pakaian-pakaian ketat. Kenapa tidak dibubarkan? Belum pernah saya mendapatkan berita, meninggalkan berita, atau menonton beritanya. Bansir membubarkan kajian yang diisi dengan acara dangdutan. Belum pernah. Bahkan, teman-teman yang saya cari, yang saya dapatkan, bahkan bansir ini malah ikut, ikut serta menari ria, berjoget dengan para biduan ini. Na'udzubillah. Subhanallah. Lagian, teman-teman, bansir ini, ini bukanlah aparat dari pemerintahan. Mereka tidak berhak dalam memubarkan kajian-kajian yang mereka anggap tidak sepemahaman dengan mereka. Mereka bukanlah aparat dari pemerintahan. Yang saya tahu, teman-teman, bansir ini hanyalah organisasi masyarakat, bentukan NU, yang tugas mereka adalah menjaga para ulama, menjaga ustad, menjaga kiai. Oke, teman-teman semua, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Ustaz Safiq Riza Basalamah tadi, teman-teman, kita doakan saja. Kita doakan saja kepada saudara-saudara kita bansir ini. Semoga mereka juga mendapatkan hidayah, pemahaman tentang dakwah dari Ustaz-Ustaz Salafi ini, teman-teman. Dakwah mereka ini bukanlah dakwah yang sesat, teman-teman. Jika dakwah Salafi ini, dakwah yang sesat, tentu saja sudah lama dibubarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan dilarang oleh pemerintahan kita Indonesia, teman-teman. Oke, teman-teman semua, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya, Rezki Misaputra, Barakallahumfikum, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!